Demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang berakhir ricu di Ibu Kota Jakarta diduga disusupi oleh kelompok anarko. Kelompok ini sengaja memanfaatkan situasi demo buruh dan mahasiswa untuk menjalankan aksinya. Demo buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Omnibus Law yang terjadi di Jakarta berakhir ricu. Sejumlah fasilitas seperti halte Transjakarta dan pos polisi dirusak masa. Ratusan orang pun ditangkap oleh polisi karena diduga menjadi dalang dari kericuhan yang terjadi di sejumlah titik di Ibu Kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta baru bahwa tidak hanya mahasiswa yang ikut aksi, namun pelajar dan masyarakat umum juga turun ke jalan. Masa ini berdatangan dari luar kota mulai dari Subang, Tangerang, bahkan Yogyakarta. Banyak diantaranya bukan kalangan terpelajar, bahkan ada segelintir pendemo yang tidak memahami poin Undang-Undang Cipta Kerja. Pangdam Jaya Mejen TNI Dudung Abdurrahman memastikan, mereka yang berperilaku anarkis dan vandalis bukan berasal dari mahasiswa dan buruh. Sebelum adanya demo, sekitar jam 09.00 dari pihak kepolisian sudah menangkap beberapa orang yang dicurigai akan melakukan demo. Ada dari buruh, mahasiswa, dan dari masyarakat. Nah, masyarakat ini dari kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu, bahkan ini datang dari beberapa wilayah. Ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya termasuk di wilayah Jakarta juga. Nah, mereka dari kelompok-kelompok anak-anak muda, ada terpelajar tapi rata-rata bukan terpelajar justru. Dari preman-preman masih muda-muda lah. Anarko sindikalisme adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara seperti di Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Namun di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Benarkah ada kelompok anarko dibalik kerusuhan demo untuk menolak Omnibus Law yang pecah di Jakarta dan kota-kota lain? Siapa sebenarnya mereka? Kita akan membahasnya bersama Kabit Humas Polda Mitrujaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan Sosiolog Universitas Indonesia Bapak Imam B. Prasojo. Kita sahabat lebih dahulu Bapak Imam Prasojo. Selamat siang. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Baik. Pak Imam, mengingat ditemukannya sejumlah pemuda yang tergabung dalam anarko, kenapa pemuda ataupun juga mahasiswa ini mudah dikendalikan oleh aksi seperti itu Pak? Ya, kita masih menunggu ya tentang bukti-bukti apakah mereka bagian dari anarko atau dari kelompok lain ataupun sekedar kerumunan biasa yang terus kemudian terpancing oleh pihak-pihak yang mendorong untuk melakukan tindak kekerasan. Karena untuk bisa menuding ataupun mengindikasikan orang-orang tertentu masuk dalam gerakan itu memang memerlukan bukti-bukti yang cukup ya. Oleh karena itu saya masih belum berani ya. Mungkin pihak kepolisian bisa memberikan bukti-bukti itu. Namun bahwa ada gerakan ya yang anti terhadap establishment, anti terhadap lembaga-lembaga atau bahkan anti terhadap negara itu memang ada. Tapi seberapa jauh gerakan-gerakan seperti itu yang sudah tumbuh di banyak negara ya, di Eropa, di Spanyol, di Belanda, itu masuk ke Indonesia. Jaring itu yang saya kira perlu dibuktikan bahwa memang itu menunggangi. Nah ini yang saya pikir perlu kita cermati bersama. Baik, Pak Imam sebenarnya kelompok anarko-sindikalisme itu berasal dari mana dan benarkah ya kelompok ini berkembang di Indonesia? Dari Indonesia sendiri sebenarnya jalurnya dari mana? Kalau gerakan seperti ini, ya kalau di dalam literatur itu kan memang bermula dari misalnya ada anarko-sosialisme, anarko-sindikalisme, ya gerakan-gerakan. Kalau sindikalisme kan jelas berbasis pada pola pikir tentang anti-otoritarian ya untuk kemudian dia membangun solidaritas pekerja dan kemudian mereka itu berhimpun menyatukan pikiran, terus kemudian mereka membuat gerakan-gerakan yang intinya upaya bersama untuk melakukan pembebasan terhadap aturan-aturan yang represif. Nah tentu di Eropa itu banyak ya gerakan-gerakan seperti itu. Tapi seberapa jauh sudah masuk dan terorganisir di Indonesia secara kuat, saya kira itu perlu ada kajian tersendiri. Baik saya ke Pak Komespol Yusri Yunus yang sudah bergabung juga bersama kami. Pak Yusri sejauh ini sudah berapa yang ditahan kemudian didalami keterlibatannya terlibat aksi anarkis dan juga vandalisme pada demonstrasi dua hari lalu Pak? Terima kasih Mbak. Jadi memang dari kemarin kami sudah mengamankan sekitar 1.192 orang yang terdiri dari beberapa anak-anak yang memang rata-rata hampir sebagian besar adalah anak-anak sekolahan yang memang datang ke Jakarta sini untuk melakukan kerusuhan ya. Kita berdasarkan pengalaman, pada Metro Penjaya berdasarkan pengalaman biasanya memang setiap ada demo buru maupun demo mahasiswa ini biasanya ada yang menunggangi. Menungganginya itu biasanya pada saat akhir demo itu yang kemudian dilakukan satu kerusuhan dengan melempar, kemudian melempar dengan batu maupun juga bom-moltov. Nah, berdasarkan pengalaman itu kita lakukan adalah razia. Nah, razia mulai dari pagi kita lakukan razia karena biasanya siang dilakukan acara kegiatan dan jurasa. Nah, dari pagi itu kemudian kita mengamankan 1.192 dari berbagai pores-pores yang ada diwiliki Hukum Pada Menteri Jaya, baik itu Jakarta Timur, Bekasi, juga dari Tangerang. Nah, dari 1.192 ini kita lakukan pendataan, perperiksaan, karena memang niatnya mereka untuk melakukan kerusuhan, bukan untuk sama sekali untuk melakukan demo. Seperti apa yang disuarkan oleh teman-teman dari buru maupun mahasiswa. Kemarin sudah kami kembalikan dengan syarat kedendatakan dan orang tuanya yang harus mengambil sendiri. Untuk apa? Untuk kita edukasi kepada orang tuanya juga. Motif mereka ikut demo, Bapak? Tidak ada, memang untuk rusuh, karena memang ada yang mengundang. Kalau anak-anak sekolah itu mengatakan mereka diundang melalui media sosial, nanti akan disiapkan makan, dan juga ada yang memang banyak yang tutup mulut ya. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa memang ada juga ongkos buat mereka. Nah, itu dia. Kemudian juga ada yang pengangguran. Pengangguran yang banyak dari daerah yang lain juga banyak. Dari Cerebon, dari Pulau Karta, dari Subang, dari Bobor juga banyak. Jadi memang dicerigai ada yang mengkoordinir, Pak? Nah, ini yang masih kami dalami semuanya, Mbak. Kami dalami semuanya untuk bisa mengetahui. Karena kita juga dapat ketemu di lapangan pada saat terjadi kontak dengan petugas di lapangan. Ada kendaraan yang sudah kami identifikasi, tiga kendaraan yang menyiapkan batunya, buat molotov. Bahkan ada juga yang menyiapkan makanan buat mereka-mereka. Nah, ini yang masih kami dalami semuanya, Mbak. Baik. Pak Yusri, bagaimana pihak kepolisian mengidentifikasi ini kelompok anarko dan juga kelompok mahasiswa yang memang murni ingin mengungkapkan aspirasi mereka? Kalau yang memang murni menyuarakan aspirasi mereka, mereka sudah banyak ketahui. Mereka sikat-sikat buruk seperti, mereka tahu bahwa jam 18 misalnya sudah selesai. Jadi sebelum jam 18 ini sudah mereka bubar. Step yang terjadi setelah itu, kayak kemarin itu, jam setengah 6 itu baru mulai. Kontak pada saat teman-teman dari buru mau kembali, mereka lebih banyak bikin ribut. Itu contoh satu. Kepulangan kedua, siang pun mereka sudah bermain. Bermain, contoh waktu masuk Tanggerang kemarin, itu sama. Buru-buru yang menyuarakan di belakang ini yang kelompok-kelompok mereka ini yang melempar, kemudian merusak fasilitas-fasilitas umum maupun fasilitas kepolisian. Baik itu mobil kendaraan, dibakar, kemudian juga dari gas-gas. Nah ini semua yang memang setelah kita lakukan penangkapan, anak-anak kecil, anak-anak pengangguran, bukan buruh. Nah ini yang kami coba akan mendalami semuanya. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti, ketahuan-ketahuan saksi. Sekarang sudah ada 87 yang tersangka. Baik saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam kalau misalnya dilihat selalu ada penyusup di dalam demonstrasi yang biasanya mereka masuk di akhir-akhir demonstrasi untuk membuat ricu ataupun memprovokasi. Di tengah demo yang sudah sangat solid dilakukan oleh mahasiswa dan juga buruh. Mungkinkah aksi provokasi seperti ini mudah untuk dilakukan di tengah kerumunan masa yang sebanyak itu Pak? Jadi yang namanya kelompok kepentingan ya, yang mungkin bisa menunggangi gerakan apapun ya, kalau orang berkerumun apalagi kerumunan marah, kerumunan ekspresif. Maka memang menjadi rentan untuk ada pihak-pihak lain untuk ikut dompleng ya, ikut serta menitipkan agenda-agenda politiknya. Nah yang memang perlu ditunggu adalah apakah ini sekedar domplengan dari kalangan tertentu ya, yang dalam konteks politik di Indonesia dia ingin membuat kericuhan ya, keributan. Ataukah ini berbasis pada satu gerakan sistematis ya, seperti anarcho tadi, yang memang ada mastermind yang mempunyai ideologi seperti yang kita kenal selama ini ya, bahwa ada ideologi yang memusuhi terhadap lembaga, dia percaya terhadap tindakan-tindakan anarchis itu sebagai satu cara, dan kemudian meruntuhkan establishment ya, yang selama ini terbangun. Nah ini link seperti ini, karena pemain-pemain dalam situasi keributan seperti ini bisa banyak sekali. Nah itu makanya saya tidak ingin terburu-buru ya, mengatakan ini siapa ya, sebelum ada evidence. Tapi yang jelas, setiap kerumunan ya, yang terjadi, apalagi dalam situasi seperti sekarang, segala macam kemungkinan itu terjadi. Dan itu siapa mereka hanya bisa dibuktikan dengan evidence, dengan bukti-bukti yang bisa ditemukan. Kalau dari pattern-pattern yang dilakukan Pak Imam, apakah ini memang kelompok anarcho-sindikalism yang disebutkan memang menganut paham tersebut? Atau hanya penunggangan yang dilakukan untuk dalam motif politik? Jadi kalau psikologi masa ya, setiap kita itu menjumpai kerumunan, dan itu kerumunan itu kerumunan demonstrasi ekspresif ya, angry crowd ya, kerumunan-kerumunan marah, itu ada tiga paling tidak mbak. Jadi pertama, itu ada proses deindividualisasi. Jadi orang berada di dalam kerumunan seperti itu, dia sudah lupa terhadap nilai-nilai dirinya, status dirinya, tetapi dia masuk ke dalam emosi masa. Nah oleh karena itu perilakunya bisa berbeda sekali. Terlepas ada yang di belakangnya ada apa namanya, mastermind ideologis atau tidak. Nah yang kedua, kerumunan seperti itu ya, kalau ada orang masuk di dalamnya, itu rasa kehatian-hatian ya, itu juga turun rendah. Jadi dia bisa menjadi orang yang tiba-tiba nekat, sangat radikal, sangat berani untuk melakukan apapun ya, walaupun kalau dia sendiri dalam situasi normal, nggak bisa melakukan seperti itu. Nah yang ketiga adalah ada kecenderungan orang begitu mudah untuk ikut ya, melakukan sesuatu tergantung dari siapa yang berteriak paling kencang. Kalau teriakannya itu adalah timpuk, itu misalnya, bakar ya, dia akan ikut kecenderungannya. Jadi ini terlepas dari masalah, di belakangnya itu ada kelompok-kelompok yang seperti tadi disebut anarko misalnya ya, atau kelompok lain. Nah oleh karena itu, setiap kali kita itu melihat kerumunan ya, baik itu kalangan manapun lah, itu ada resiko. Dan pada saat orang itu sudah berada di dalam situasi kemarahan seperti itu, pengeras suara itu menjadi sangat menentukan. Karena begitu teriak, bakar ya bakar. Nah oleh karena itu, kita berharap ya, kalau kita mau mendalami lebih dalam lagi, ya tentu evidence tadi, bukti-bukti orang-orang yang mastermind itu harus di, apa namanya, harus betul-betul bisa ditelusuri. Pak Yusri, dari 1192 yang diamankan oleh kepolisian, Anda melihat karakteristiknya seperti apa? Apakah mereka adalah orang-orang yang memiliki paham tertentu, dan tergabung dalam anarkosindikalisme itu, atau hanya pasukan nasi bungkus biasa? Yang kami temukan bahwa memang mereka-mereka semua ini anarko ya, sebagian besar memang berniat melakukan kerusuhan. Karena kalau juga saya katakan tadi, di konteks beberapa juga sudah disampaikan, di beberapa daerah yang lain juga selain Jakarta, sudah dilakukan wancar dengan mereka, mereka mengatakan memang tidak mengerti apa-apa tentang undang-undang kita, tapi datang ke sana by undangan gitu loh, ada yang dengan undangan, contohnya anak sekolah gitu. Kemudian memang akan melakukan kerusuhan. Kemudian juga ada beberapa, bahwa sebagian besar memang anarko-anarko yang datang ke sana untuk melakukan kerusuhan. Nah ini yang semuanya masih kita lakukan, pendalaman semuanya, kita masukkan pemeriksaan termasuk ke 87 ini, yang kita seletapkan sebagai tersangka juga, ini masih kita terus lakukan pemeriksaan, juga di tempat-tempat yang tidak ada di kerusuhan, pengurusakan juga kita sudah mengumpulkan bukti-bukti yang ada, juga baik juga dengan keterangan, maupun juga video-video, CCTV ya, maupun video pendek yang sudah beredar sekarang di masyarakat, yang sudah kita kumpulkan semua, Mbak. Baik. Anarko ini kan muncul kembali setidak ada aksi unjuk rasa, seperti demo kemarin dan juga demo-demo sebelumnya. Jika tidak ada aksi demo, bagaimana sebenarnya jaringan anarko ini beroperasi, Pak, di tengah masyarakat? Sampai dengan saat ini kan memang mereka-mereka ini semua kelompok-kelompok, hampir rasa-mereka yang ada yang pengangguran ya, kalau kita banyak kenalan macam-macam anarko yang mungkin lebih tahu Pak Imam, lebih mendalami di sini. Tapi yang kami ketahui memang sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah kita petahkan semuanya, termasuknya di Jakarta dan juga Jawa Barat yang terlalu banyak. Kayak kemarin, seperti kemarin, memang sudah kami mengantisipasi setelah kejadian di Jawa Barat, pengurusakan oleh kelompok-kelompok anarko, ini sebenarnya kita lakukan raziat, kita tutup setiap masuknya mereka ke Jakarta kemarin, bahkan kita melakukan mengamankan mereka-mereka semua yang datang dari Jawa Barat, paling banyak, Mbak. Baik, saya ke Pak Imam. Pak Imam, bisakah anarko ini disamakan dengan pasukan nasi bungkus? Sama atau beda? Kalau anarko dari sudut yang sifatnya ideologis, itu dia nggak hanya segedaran di pasukan nasi bungkus, dia punya ideologi. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mencap bahwa ini merupakan satu gerakan di belakangnya anarko, itu harus ada kejelasan link. Karena misalnya kalau anarko tadi digambarkan adalah orang-orang pengangguran, setiap kali ada aksi seperti ini kan memerlukan biaya. Yang membiayai itu siapa? Apakah ini orang-orang tertentu ya, kalangan politik tertentu, atau kelompok tertentu, yang memanfaatkan orang pengangguran misalnya. Karena di Indonesia ini kan juga banyak organisasi-organisasi kekerasan ya, mulai dari geng motor, sampai ke geng-geng yang ada di gang-gang itu yang bahkan ini di Jakarta kan banyak. Nama-namanya saja sudah menunjukkan kekerasan. Misalnya, Glorados, Gelondongan Raja Dosa. Ada lagi Pasipur, Pasukan Siap Tempur misalnya. Itu ada geng-geng kecil seperti itu. Dan itu jumlahnya banyak. Nah kalau itu mereka kemudian diminta untuk demo, dan siapapun yang membiayai ya, dia cenderung ikut. Karena mereka memang bukan kelompok yang punya pekerjaan rutin gitu kan. Dan juga di Jawa Barat, di Jawa, di Banten, di manapun lah. Itu juga muncul organisasi-organisasi bahkan berseragam lagi kan. Nah jadi kita tidak tahu orang-orangnya pada saat itu seragam dilepas, itu kan bisa saja dia ikut partisipasi. Jadi tugas polisi memang berat ya di sini untuk mencari bukti-bukti siapa sebetulnya yang membiayai. Dengan asumsi bahwa kelompok-kelompok kekerasan itu terorganisir. Nah sementara kelompok-kelompok yang protes, yang memang betul-betul karena ingin mengungkapkan aspirasi, itu mudah sekali untuk kemudian menjadi tersusupi. Lagi-lagi, setiap kali ada kerumunan besar, sangat mungkin disusup atau tersusupi oleh kelompok-kelompok kecil yang tadi, yang teriak bakar gitu kan kira-kira gitu. Dan orang yang membawa pomolotov ya, yang melempar kantor polisi yang saya lihat di social media, itu bisa jadi orang yang memang selama ini tergabung dalam kelompok-kelompok kekerasan ya. Tapi apakah dia itu menjadi bagian jaringan ideologi seperti anarko itu? Atau sekedar memang geng-geng kekerasan yang selama ini dibiarkan gitu. Itu yang saya kira perlu pendalaman Pak. Baik Pak Yusri, dari tiga tipikal pendemo yang tadi disebutkan oleh Pak Imam, kira-kira yang saat ini didalami oleh polisi keterangannya, mereka termasuk yang mana Pak? Hampir ya semuanya yang ditadikan banyak, karena sekarang kan masih dikira-kira yang kita lakukan, kita harus sebagai tersangka, baik itu dia melakukan pengurusakan 406 paspulau WAP, ataupun juga di pasal 170. Makanya kami masih terus mendalami, mendalami semuanya, apa keterkaitan dengan perannya masing-masing, atau apakah kemungkinan ada aktor dibalik semua ini, ini masih terus dilakukan penyelidikan oleh tim Krimung Pondami Terjaya, Mbak. Pak Imam, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini terhadap aksi-aksi seperti ini, mengingat jika pemerintah mungkin bertindak cukup keras kepada para pendemo, ataupun mereka yang berunjuk rasa kemarin, justru akan membuat situasi semakin gaduh. Kalau saya mau bicara jujur ya, saya terus terang bersimpati dengan aparat keamanan ya, karena beliau ini, Pak Polisi, dan semua jajarannya itu kan menjadi seperti kayak ketiban pulung gitu kan, dari sebuah situasi atau keputusan politik. Nah, oleh karena itu yang usulan saya, dalam situasi rentan, apalagi dalam pandemi COVID seperti ini, para politisi, baik itu legislatif maupun eksekutif, itu harus betul-betul dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya rentan atau sifatnya sangat sensitif ya, terhadap kepentingan begitu banyak orang ya, itu timingnya harus tepat. Saya menilai yang kemarin dilakukan kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu timingnya sangat tidak tepat. Nah, dan kita pun sebetulnya tidak perlu harus buat analisis terlalu canggih ya, bahwa kalau keputusan-keputusan ini terbit di dalam situasi seperti sekarang, ya, tentu akan menimbulkan potensi gejolak, dan itu sudah bisa dideteksi. Dan Pak Polisi, saya yakin juga tahu ini bisa jadi gejolak ini. Tetapi karena sudah diputuskan dan betul terjadi gejolak, maka yang menjadi korban, yang menjadi repot adalah petugas keamanan. Jadi, Pak, saya sangat, apa ya, kasihan sebetulnya dengan petugas keamanan kita. Nah, oleh karena itu saya kira kita perlu melakukan upaya peredaman ya, pendinginan dengan kebijakan politik. Tidak bisa dengan hanya sekedar himbuan seperti ini. Baik. Terima kasih Pak Imam Prasojo atas informasi dan waktunya. Begitu juga dengan Bapak Yusri Yunus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.